Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel gua meher channel guys kali ini guys gue ingin sedikit berbagi informasi tentang bagaimana cara mengganti sling handle dalam pada mobil Toyota Panza maupun lehatsu Xenia nah ini Toyota Panza tahun 2013 ya guys ya untuk membuka atau mengganti sling kebetulan udah gua lepas dan sedang gua suruh yang punya mobil untuk membelinya untuk sekedar berbagi informasi walaupun sistem bukanya baru saja selesai tidak terpikir untuk merekamnya tadi karena nggak enakan juga sama yang punya perlu diketahui untuk membuka ini disini kan ada kayak kunci L bintang tapi jika kalian tidak mempunyai L bintang juga bisa menggunakan kunci L kayak gini nih ya saya gunakan kunci L biasa untuk membukanya nih dilepas dulu supaya nanti selingnya nanti enggak kepanjangan ataupun enggak mengganggu ketika ingin membukanya nah ini kita geser-geser sudah nanti dari sana ada disananya tempat selingnya nah ini tempat tempat memasangnya jadi dengan dibuka tadi kita bisa menggeser-geser kayak gini nah ini yang terhubung ke centralok ya ini yang tekan tralok dan untuk yang handle yang ini ini pengucinya yang ini pengucinya abis dari kita kunci sini dia untuk nyangkutnya ada sini kayak cantolan cantolnya di dalam ini teman-teman ya oke kita tunggu yang punya beli dulu karena kita tidak mempunyai stoknya setelah itu nanti gue coba pasang dan gue videoin ya oke oke guys ini dia seling yang baru ini dibeli dengan harga 75.000 sini tertulis untuk pelos dan kemungkinan ini ori ya guys ya jadi harganya memang lumayan mahal untuk sejenis seling kayak gini aja oke kita coba samakan dengan yang lama dan kita coba pasang ya guys ya saksikan bagaimana cara masangnya itu kita harus membuka dulu pengunci rel ataupun pengunci rel untuk kaca kita buka menggunakan kunci ring 10 ataupun kunci pas 10 guys nanti ada di video ini ini ya kalian pantengin saja dan nanti jika kalian ingin mengganti handle pintu dalam bisa melihat secara detail pada video ini kita buka dengan menggunakan kunci ring 10 ya guys ataupun kunci pas 10 ini bertujuan supaya nanti kita kita lebih leluasa dan lebih mudah untuk memasang seling yang baru guys nah guys ini dia yang gua maksud tadi ya gesya santolan untuk memasukkan ujung dari seling handle pintu ini guys kita masukkan lalu kita kunci lagi ya guys ya Nah guys setelah kita pasang kita kunci lalu yang terakhir adalah kita pasang yang di bagian handle nya guys oke setelah itu langkah selanjutnya itu kita pasang keempat baut yang telah kita lepas tadi guys kita kencangkan sesuai dengan kekencangannya ya guys ya jangan terlalu kencang nanti ketika saya perbaikan kita sendiri yang susah guys hai 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 Oke langkah selanjutnya itu kita pasang door trim dan baut-bautnya guys serta pasang juga soket dari power window nya dengan begitu proses penggantian sling pada mobil toyota panza maupun dehasusnya ini telah selesai guys jangan lupa tekan tombol subscribe nya ya karena gue akan selalu membagikan tentang perbaikan-perbaikan kecil yang mungkin berguna untuk kita semua oke guys demikiannya video gue kali ini tentang bagaimana cara mengganti sling handle pada mobil toyota panza maupun dehasusnya jika kalian suka dengan video gue kali ini silahkan tekan tombol like comment and share ke teman-teman kalian guys jangan lupa juga bantu gue dengan cara tekan tombol subscribe nya terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh